Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel argatir nah di video kali ini aku pengen bahas soal sliding roller nah yang akan aku bahas itu perbedaan dari sliding roller dari dokter puli dan juga sliding roller dari merek basi dan nanti seperti apa bedanya apakah dimensinya ada perbedaan apakah materialnya juga ada perbedaan nanti kita akan bahas lebih detail ya teman-teman nah sebelum kita lanjut aku pengen doain kalian dulu semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak ya teman-teman nah khususnya buat basi ini akan aku ya intinya ini video review juga dari roller atau sliding roller dari merek basi ini teman-teman kalau dari sliding roller merek dokter puli ini ya sudah sering banget aku buat video di konten-konten sebelumnya ya teman-teman itu sudah sering banget aku bahas soal sliding roller dari dokter puli ini oke lanjut aja kita bahas lebih detail ya teman-teman nah di hadapan kita sudah ada dua merek roller dari basi dan juga dokter puli nah sebelum kita bahas lebih detail mari kita bahas kemasan saat kita melakukan pembelian dari kedua merek ini ya teman-teman nah saat kita membeli merek basi kemasannya itu seperti ini ya teman-teman seperti ini menggunakan mica tipis seperti ini nah ini sliding roller ya tentunya tentunya tidak bulat kalau dari sliding roller dan juga disini ada tulisan seperti ini nah ini tentunya buat nmax ini aku ambil yang bobot 11 gram seperti ini kalau dari belakangnya ya seperti ini teman-teman ya kemasannya sederhana tapi ya cukup premium lumayan premium ya tentu kalau dari segi harga ini sekitar 100 ribuan lanjut kita bahas ke dokter puli kalau dari dokter puli tentunya seperti ini ini sudah banyak banget konten yang aku buat saat membahas roller atau sliding roller dari dokter puli ini ya teman-teman kemasannya tentunya seperti ini ya tentunya masing-masing langsung mendapatkan mendapatkan 6 pieces ya teman-teman dari satu kemasan seperti ini kemasannya seperti ini plastik lah ini ada disekat seperti ini nah disini ada ya seperti ini teman-teman ada tulisan dan disini ada ya semacam simulasi simulasi seperti ini nah kalau dari rollernya nah ini sudah aku pakai bertahun-tahun ya teman-teman sudah aku pakai sekitar ya tiga tahunan lah kondisinya ya seperti ini ya kalau sekilas dari bentuknya memang hampir mirip ya dari kedua brand sliding roller ini lanjut aja kita bongkar ya tentunya ini baru aku beli ya teman-teman jadi aku juga penasaran dengan sliding roller dari merk bahasi ini karena ini harganya jauh lebih murah ini harganya sekitar berapa ya 100 ribuan teman-teman kemarin kalau ini sekitar 175 jadi ini hampir setengahnya kalau dari sisi harga lanjut kita buka aja ya teman-teman kita taruh sini dulu ya teman-teman nah biar enak yang ini dokter puli yang ini dari brand basi nah kalau dari bentuknya sendiri seperti ini nah untuk daleman rollernya juga terbuat dari kuningan ya teman-teman jadi sama kalau dari dokter puli ini juga terbuat dari kuningan nah ini sayangnya kan sudah pemakaian lama banget jadi mungkin ya kuningannya sudah berubah warna jadi menggelap ya teman-teman jadi kalau dari kuningan itu ya dipastikan ya tidak berkarat biasanya ada roller-roller original itu kan dalemannya ini terbuat dari besi itu lama-kelamaan ya kalau terkontaminasi air bisa berkarat kalau dari kuningan ya dipastikan tidak bisa berkarat ya teman-teman kalau misalkan kita jajarkan seperti ini ya teman-teman nah nah tentunya kalau dari lubangnya ini berbeda karena ini berbeda bobot yang dokter puli ini aku pakai dulu berat 13 gram kalau dari basi ini aku ambil 11 gram nah kalau kita jajarkan persis apakah sama kok menurut aku ada sedikit perbedaan ya teman-teman ada sedikit perbedaan nah ini kan bawahnya lurus ya lurus sebentar aku fokuskan dulu nah kayak ada lebih tinggi basi dari brand basi lebih tinggi ya teman-teman apakah ini faktor dari dokter puli sudah pemakaian lama kalau dari lebarnya sini juga ada sedikit perbedaan ya teman-teman bentar aku ambil skekmat dulu biar lebih pasti ya untuk dimensinya ada perbedaan atau tidak nah kita gunakan skekmat atau sigmat ya teman-teman kita ukur dulu bagian sini 20,1 nah ya memang ada perbedaan sedikit ya teman-teman ini 19,7 jadi ya selesai 0,4 mm ada perbedaan sedikit kalau di bagian sini sisi yang sini ya teman-teman sisi yang pinggir ini 19,1 kalau dari basi coba kita ukur nah 19,4 ini tadi berapa 19,1 nah 19,1 yang basi 19,4 memang ada sedikit perbedaan ya teman-teman kayak lebih besar dari basi kalau diukur secara langsung dengan menggunakan sigmat itu memang ada sedikit perbedaan kalau dari bentuk dari sisi sudut-sudutnya itu maksudnya memang hampir identik ya teman-teman mirip-mirip sebentar nah ini kalau dari bentuk itu memang mirip-mirip dari kemiringannya maksudnya dari sudut-sudut kemiringannya itu mirip-mirip nah ini bisa dilihat itu kan miringnya sama ya bagian atasnya nah ini kan itu dari bagian miring yang atas itu sama sama kemiringannya lalu lanjut ke bawah itu ya mirip banget ya teman-teman kalau dari sisi kemiringannya itu mirip cuma bedanya ini tadi kalau diukur ya ada selisih perbedaan tinggi dan lebarnya teman-teman hampir mirip sudut-sudutnya ya bisa dikatakan sama teman-teman kalau dari tingkat kemiringan dari kedua roller ini nah untuk tebelnya kita coba ukur ya ini harusnya ya sama ya teman-teman ini 11,8 kalau ini nah 11,9 ya bisa dibilang sama ini teman-teman ya kalau dari sisi material nah kalau dari dokter puli ini sudah teruji banget menurut aku ini sangat-sangat kuat banget ini pemakaian aku selama 3 tahun ini ya ausnya itu di bagian sini cuma di bagian sini ini di bagian yang bersentuhan dengan tutup rumah rollernya ini pun yang bersentuhan dengan ujungnya pinggirnya rumah tutup rumah roller ya teman-teman dan di bagian sini yang langsung bergesekan dengan rumah roller atau jalur rumah rollernya itu jadi ausnya cuma sedikit banget ya kalau dari material atau kualitasnya ya bisa tidak diragukan lagi dari merek dokter puli ini kalau dari basi ya kalau dilihat dilihat secara langsung ya memang kayak gimana ya kayak nggak se-premium dari dokter puli ini atau nggak se-apa ya bisa dikatakan nggak se-heavy duty kalau dilihat sekilas ya teman-teman tapi entah nanti ketika dipakai kualitasnya seperti apa aku sendiri juga penasaran ya teman-teman seperti apa nanti kualitasnya saat kita pakai jangka panjang di si NMAX apakah awetnya juga sama dengan dokter puli ini nah aku sendiri ya juga penasaran dan belum tahu ya teman-teman nah coba aku ambil timbangan dulu biar kita lihat nanti apakah ini beratnya juga presisi ya teman-teman kita nyalakan dulu nolkan dulu kita coba timbang ya teman-teman 11 gram ini 11 gram juga 11,1 11,1 11,1 11,1 atau beratnya itu sangat presisi ya teman-teman menurut aku hanya selisih 0,1 itu pun cuma sebagian kalau dari dokter puli kita coba ya teman-teman ini karena pemakaiannya ya juga sudah lama banget jadi ya pasti ada tingkat keausan nah pastinya kalau dari keausan ya ada penurunan bobot ya ini 12,8 ini 12,8 juga ini 12,9 ini 12,9 ini 12,8 ya hampir mirip-mirip tingkat kepresisiannya nah ini dulu belinya kan 13 gram jadi karena faktor pemakaian ya mungkin ada sedikit keausan jadi ada pengurangan bobot nah mungkin seperti itu ya perbandingan dari sliding roller dari dokter puli dan juga dari basi nah kalau dari segi harga memang ya terpaut cukup jauh ini hampir setengahnya untuk dari brand basi ini nah kalau dari ukurannya tadi kita sudah bahas nah kalau dari ukurannya tadi pasti ya tidak jauh dari yang namanya performa yang dihasilkan saat kita memakai roller ini ya teman-teman nah di next video kita akan ganti roller n-max menggunakan roller dari basi ini nah video pemasangan dari sliding roller basi ini kita bahas di next video aja nanti kita bahas pemasangannya dan juga kita bahas performa saat kita pakai di jalan ya teman-teman oke jadi seperti itu pembahasan kita semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jangan lupa